Intro Mobil tangki berbuatan minyak mentah CP ini terguling di pinggir jalan raya lintas Sumatera di kawasan panorama 2 kecapatan lubuk kilangan kota Padang. Sampai truk bernama Syafri berusia 57 tahun warga Bandarabu, Nagari Kota Baru, Kabupaten Solo ini tewas ketika karena terjepit. Sejumlah petugas Basarnas kota Padang beserta PMI dan pihak keobresian sektor lubuk kilangan dan warga bersama-sama melakukan evakuasi jenazah korban yang terjebit di bagian depan mobil tangki tersebut. Rasa evakuasi ini pun berlangsung dramatis bahkan petugas Basarnas menggunakan alat pemotong baja untuk mengeluarkan jenazah korban dari dalam mobil tangki. Rasa evakuasi ini berjalan hingga 3 jam dan akhirnya jenazah korban berhasil dikeluarkan dari dalam mobil tangki dan dibawa ke rumah sakit MJB Padang dengan mengundangkan ambulans. Di duga, prista ini terjadi akibat seperhilang kendali saat melihatnya jalan yang dalam kondisi diguir hujan. Tidak bisa kita upayakan dengan tenaga yang ada. Kita bantuan-bantuan besar dan membutuhkan korban dan peralatan buah dan juga dari PMI. Penyebab kejadian ini out of control. Ini kami berdayakan kepada minta masyarakat, minta bantuan juga. Dan kami dari tim kekurutan tadi itu memfokasi korban yang dikeluarkan antara 3 antiketor. Berapa lama proses fokasi? Tidak bisa dilalui untuk sementara karena terkena tumpahan minyak CPO. Nahi Padang, Budi Sunandar, AINIS melaporkan.